No Rocky, No Party Rocky Gerung kembali bikin kuping petinggi PDI Perjuangan Panas Rocky Gerung nampaknya tidak bisa menahan diri untuk ikut berkomentar terkait kasus korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G Kominfo 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Salah satunya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate Akibat korupsi tersebut, negara alami kerugian mencapai 8 triliun rupiah Di tengah proses penyidikan lebih lanjut, muncul kabar dugaan keterlibatan sejumlah petinggi partai di lingkar pemerintah PDI Perjuangan salah satunya Dan sebagai partai pemenang pemilu, PDIP lah yang paling banyak mendapat sorotan akibat kabar tersebut Melalui Hasto Kristianto selaku seksion PDIP Pria berkacamata itu mengeluarkan bantahan tentang tersebarnya isu keterlibatan suami Puan Maharani Terlibat korupsi BTS 4G Kominfo Suami Puan Maharani terlibat korupsi BTS 4G Kominfo di banta PDIP Dimana Hasto menjelaskan bahwa tidak benar partai merancang sesuatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya Bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih Hasto menjelaskan bahwa siapa pemegang mandat memegang kewenangan atas penggunaan anggaran BTS 4G Kominfo Yaitu Pominfo Joni Keplate Pernyataan Hasto membanta suami Puan Maharani terlibat mendapatkan tanggapan keras dari Rocky Gerung Jadi lebih sopan sebetulnya kalau Hasto bilang iya daripada saya dituduh nyebar hoax Dan hoax yang sama juga akan berlanjut lebih baik kami serahkan itu proses itu ke aparat hukum Itu lebih masuk akal kalau Hasto yang bereaksi ya tentu dalam bentuk membela Dan kita tahu bahwa cara membela itu pasti dimaksudkan untuk menghilangkan lebih awal Ia menilai bahwa sangat sulit membayangkan jika korupsi BTS 4G Kominfo Hanya Joni Keplate sendiri yang melakukannya Menurutnya algoritma kasus BTS 4G Kominfo menunjukkan Yang tadinya dicurigai begitu dibantah makin ketahuan bahwa sebetulnya lebih daripada itu Rocky menambahkan bahwa korupsi selalu disembunyikan di dalam peristiwa politik Menurut Rocky dari sikap defensi PDIP itu menunjukkan ada hal yang belum tuntas Ia percaya bahwa akan ada prosedur untuk mempersoalkan Apakah panah-panah itu lengkap mengarah pada 2-3 orang saja Atau memang lebih dari sekedar 2 atau 3 toko Baik yang langsung masuk ke dalam tim kampanye atau toko-toko kunci di beberapa partai politik Tuduhan itu atau memberi sinyal bahwa Kalau kami dituduh kami akan beraksi secara politik Kira-kira itu kan Nama suami Puan Maharani sendiri mulai terdengar setelah tersebarnya skema korupsi BTS 4G Kominfo Sedangkan Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejagung menjelaskan Bahwa pihaknya sedang mendalami kemungkinan adanya aliran dana dari kasus dengan korupsi pembangunan Dan penyediaan infrastruktur BTS 4G di bakti Kemenkominfo ke partai politik Dalam video yang beredar di media sosial menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur BTS 4G Dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 bakti Kemenkominfo Pihak yang ikut terlibat dalam kasus korupsi tersebut Menurut video yang diposting di akun At The Meat Us Back adalah perusahaan vendor yang menyuplai Mulai dari panel surya, tower serta BTS serta FSAT Ada pun nama yang disebutkan dalam video tersebut antara lain Satu, Happy Hub Soros, suami Puan Marani yang perusahaannya menjadi vendor panel surya Dalam proyek BTS 4G Kemenkominfo Dua, Sakti Wayu Trenggono, mantan wakil Menteri Pertahanan dan saat ini Menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Dimana perusahaannya yang menjadi vendor tower dan BTS Terima kasih telah menonton!